Kertas adalah bahan yang digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ini adalah lembaran yang terbuat dari serat selulosa yang biasanya berasal dari kayu atau limbah tanaman lainnya. Kertas telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan telah mengalami evolusi signifikan dalam penggunaan dan produksinya. Sebagai bahan yang serba guna, kertas memiliki banyak kegunaan di berbagai bidang kehidupan. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa aspek penting tentang kertas. 1. Sejarah Kertas Kertas pertama kali ditemukan di Tiongkok pada abad ke-2 SM. Awalnya, kertas dibuat dengan cara mengolah serat tanaman seperti rami, kapas, atau bambu. Proses pembuatan kertas kemudian menyebar ke negara-negara Asia lainnya dan kemudian ke Eropa pada abad pertengahan. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam produksi kertas dengan adanya mesin kertas modern. 2. Jenis Kertas Ada berbagai jenis kertas yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. Misalnya, kertas tulis digunakan untuk menulis dan mencetak, kertas koran digunakan dalam percetakan berita, kertas karton digunakan untuk pembuatan kardus, dan kertas tisu digunakan dalam produk-produk sanitasi. Selain itu, ada juga kertas khusus seperti kertas foto, kertas laminasi, dan kertas karbon. 3. Proses Produksi Kertas Proses produksi kertas melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, serat kayu atau limbah tanaman direndam dan digiling menjadi bubur kayu. Kemudian, bubur kayu tersebut diproses melalui serangkaian tahap seperti pencampuran, penyaringan, pengeringan, dan pemadatan. Proses ini menghasilkan lembaran kertas yang siap digunakan. 4. Dampak Lingkungan Produksi kertas memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Penebangan pohon untuk bahan baku kertas dapat menyebabkan deforestasi dan hilangnya habitat alami. Namun, upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut, seperti menggunakan bahan baku daur ulang dan memperkenalkan praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. 5. Inovasi dan Penggunaan Modern Dalam era digital, penggunaan kertas mungkin terlihat berkurang, tetapi masih ada permintaan yang besar. Kertas masih digunakan di kantor, sekolah, industri percetakan, dan banyak lagi. Selain itu, kertas juga digunakan dalam seni, kerajinan, dan desain. Industri kertas terus berinovasi dengan mengembangkan kertas yang lebih tahan air, kertas yang dapat diperbaharui, dan kertas elektronik. 6. Keunikan dan Karakteristik Kertas memiliki beberapa keunikan dan karakteristik. Ini dapat dilipat, dilubangi, dicetak, dan dicat. Kertas juga dapat dijilid menjadi buku atau dihias untuk keperluan dekoratif. 7. Kertas Dalam Komunikasi Kertas Telah Menjadi Medium Penting Dalam Komunikasi Manusia Surat, kartu ucapan, dan catatan ditulis atau dicetak di atas kertas untuk mengirim pesan kepada orang lain. Selain itu, kertas juga digunakan dalam publikasi seperti buku, majalah, dan brosur untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan. 8. Peran Kertas Dalam Pendidikan Kertas memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan. Buku teks, catatan, dan lembar kerja digunakan oleh siswa dan guru di sekolah. Kertas juga digunakan untuk ujian, tes, dan tugas-tugas lainnya. Kertas memberikan platform yang tangguh untuk mencatat dan belajar. 9. Kertas Dalam Industri Percetakan Industri percetakan merupakan pengguna utama kertas. Percetakan menggunakan kertas untuk mencetak buku, majalah, brosur, selebaran, pamflet, dan banyak lagi. Kertas yang berkualitas tinggi dan tahan lama sangat penting dalam mencapai hasil cetakan yang baik. 10. Keunggulan Kertas Kertas memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya pilihan yang populer. Kertas mudah diakses, terjangkau, dan dapat didaur ulang. Kertas juga bisa diubah bentuk, dilipat, atau dicetak dengan mudah. Selain itu, kertas memberikan pengalaman visual dan tekstur yang khas, membuatnya menjadi pilihan yang menarik dalam banyak aplikasi. Meskipun dunia terus maju dalam era digital, kertas tetap memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Dari keperluan tulis-menulis hingga komunikasi, pendidikan, dan industri percetakan, Kertas memberikan wadah yang tak ternilai untuk mengungkapkan ide, menyebarkan informasi, dan menyimpan pengetahuan. Dengan terus memembangkan praktik produksi yang bertanggung jawab dan mencari cara baru untuk memanfaatkannya, kita dapat memastikan bahwa penggunaan kertas tetap berkelanjutan dan berdampak positif pada lingkungan. Terima kasih telah menonton!